Sugeng Rahayu, mereka telah berusaha merepresentasikan diri sebagai PO Bus yang baik melalui gambar lumba-lumba di setiap armadanya. Dilansir, situs PO Sumber Group gambar lumba-lumba memiliki pengharapan bisa saling menolong manusia. Hal ini disampaikan oleh sang pemilik Setiaki Sasongko yang memiliki pengharapan yang lebih baik untuk masyarakat maupun pelanggan setia. Setiaki juga menganut filosofi nama adalah doa karena perubahan nama dari sumber kencono menjadi Sugeng Rahayu sendiri apabila diartikan dalam bahasa Jawa berarti selamat-selamat, sejahtera, atau jauh dari musibah. Selain itu, simbol bus atau livery gambar lumba-lumba menjelaskan bahwa lumba-lumba itu mempunyai sifat seperti manusia yang suka tolong-menolong, ramah, dan mempunyai rasa setia kawan yang tinggi. Selain itu, sang pemilik juga memberi moto tetap setia melayani pada perusahaan yang telah berdiri sejak 1981 itu. Diharapkan dengan menggunakan logo lumba-lumba dan moto itu dapat merubah image dari sumber grup menjadi lebih baik lagi. Sumber grup juga melayani paket wisata wali songo, ziarah makam, study tour, dan lainnya dengan armada reguler yang dipakai. Suksesnya Sugeng Rahayu menjadi primadona dalam dunia transportasi tak lepas dari peran busmania. Unggahan mereka di media sosial terutama Instagram, Facebook, dan Youtube menjadi media promosi gratis bagi Sugeng Rahayu. Puncaknya adalah ketika kata-kata om telolet om menjadi viral. Para pecinta busugeng Rahayu ini menyebut diri mereka SG Lovers atau sumber grup lovers.